Kita awali seputar Bandung Raya Malam dengan informasi pertama, puluhan tamu undangan harus dilarikan ke rumah sakit karena mengalami keracunan. Seusai menyantap makanan yang dihidangkan di pesta pernikahan di Cikancung Kabupaten Bandung hingga Rabu Malam. Dari 62 orang yang keracunan, tersisa 50 orang yang masih dirawat di rumah sakit. 62 tamu undangan dilarikan ke rumah sakit umum daerah Cicalengka dan Majalaya Kabupaten Bandung karena mengalami keracunan makanan. Selesai menyantap hidangan di pesta pernikahan di Kampung Cipendai, Cikancung, Kabupaten Bandung, Rabu Petang. Ke-62 korban dilarikan ke dua rumah sakit berbeda, yakni RSUD Cicalengka dan Majalaya. 26 korban dibawa ke RSUD Cicalengka, sedangkan 36 lainnya dilarikan ke RSUD Majalaya pada pukul 3 sore atau beberapa jam seusai korban menyantap hidangan di pesta pernikahan tersebut. Menurut Kapol Sekci Kancung AKP Ivan Taufik, mayoritas korban yang mengalami keracunan menderita gejala mual dan pusing. Bahkan tak sedikit korban yang muntah-muntah. Hingga Rabu malam, petugas mendata jumlah korban yang masih dirawat di dua rumah sakit berbeda, yakni 50 orang. Untuk mengetahui penyebab keracunan masal ini, petugas mengambil sampel makanan yang dihidangkan di pesta pernikahan tersebut untuk diuji laboratorium. Namun pihak yang menduga, asal-menguasal gejala mual dan pusing pada korban, dari masakan ayam suwir. Dan sementara apa mungkin, dari makanan apa? Dari semua makanan sampel yang ada di tempat pernikahan itu, kita ambil semua sampel dan akan diperiksa nanti di badan pomo. Karena ini yang diduga ini, kata lo? Yang diduga dari ayam, ayam suwir, karena sudah dari bau, bau makanannya sudah tidak setah. Hingga Rabu malam, polisi juga sudah memanggil beberapa saksi, termasuk pembelai dan juru masak, untuk diminta keterangan.